Intro Rahayu Selamat bertemu di channel Abdiasa Nusantara Majapahit Sebelum saya memaparkan tentang ulasan saya Kembali saya menyampaikan permohonan maaf saya Kepada teman-teman yang memesan karya-karya Abdiasa Nusantara Majapahit Dan belum saya kirim Karena kesibukan saya sampai ini sudah jam 5 Sampai nanti jam 6 itu saya harus berangkat ke RRI Untuk mengisi acara menjadi narasumber Membicarakan tentang tata kota di era Majapahit Nanti setelah pulang larut malam Akan saya mulai periksa semua WAWA Teman-teman yang memesan Dan mudah-mudahan dalam semalam itu saya bisa selesai Besoknya jam 8 Begitu saya bisa membungkusi dan mengirimkan ke kantor pos Kali ini saya akan membahas tentang Bahaya yang sedang mengancam masyarakat kita di masa yang akan datang Yang sudah mulai terlihat di masa yang sekarang Yaitu tentang radikalisme agama yang berbuah pada terorisme Kita bisa berkaca beberapa tahun yang lalu pada tahun 1965 Ketika di negara kita dibentrokkan antara kapitalisme dan sosialisme Sehingga komunisme itu menjadi momok Sampai di eranya pemimpinan Presiden Soeharto Didengungkan bahwa bahaya terbesar bagi bangsa dan negara kita Itu adalah bahaya laten komunis Nah kalau sekarang saya menyebutkan bahayanya itu adalah Bukan lagi bahaya laten komunis Tetapi bahaya radikalis agamis Mari kita ulas ya Tentang kapitalisme dan sosialisme Itu memang haluan Atau prinsip berpikir orang Prinsip berkepribadian orang Itu wajar Ada orang yang senang dengan kapitalis Itu wajar Ada orang yang senang dengan sosialis Itu juga wajar Ada orang yang senang dengan kapitalis Itu artinya dia senang mempergunakan modal Dan mempergunakan bawahan untuk Menjalankan modalnya Sedangkan orang yang senang dengan sosialis Itu lebih cenderung bergerak bersama-sama Memikirkan kebersamaan Kesetaraan nasib Untuk membangun bangsa Untuk membangun masyarakat Begitu Saya termasuk tipe yang Malah mempertimbangkan dua-duanya Kapan di satu sisi Saya lebih mementingkan kapitalisme Saya harus memodali sesuatu Seseorang Misalkan begitu Dan di sisi yang lain Saya juga harus memikirkan tentang sosialisme Saya memikirkan tentang Bagaimana kesejahteraan Masyarakat bersama Untuk bangkit bersama-sama Begitu Boleh saja Anda memilih Tidak berada di satu blok kapitalis Atau tidak berada di satu blok sosialis Tapi Anda mempertimbangkan Antara sosialisme dan kapitalisme ini Menjadi berimbang Nah tentang haluan Tentang Cara berpikir Cara berprinsip Cara berpendapat Mengenai kapitalisme dan sosialisme ini tadi Itu adalah hal yang wajar Negara yang lebih memikirkan kapitalis Seperti di Amerika Negara yang memikirkan sosialis Dulunya Cina Rusia Begitu ya Tapi sekarang mungkin sudah Kurang pas Begitu ya Kurang Apa itu Lebih cenderung banyak yang kapitalisme Cina sekarang juga sudah menjadi kapitalis Begitu ya Nah Sosialisme dan kapitalisme Yang saya katakan menjadi kewajaran Itu bisa menjadi ekstrim Dan membahayakan Jadi Sebuah pandangan kapitalisme Kalau ekstrim itu akan menjadi pandangan imperialisme Penjajahan Jadi orang yang bermodal dan mempergunakan pekerja atau pegawai Itu akan bisa menjadi seorang penjajah Nah Di sisi lain Kalau yang sosialis Itu ekstrimnya Itulah menjadi komunis Begitu Kalau komunis ini adalah orang yang senang Untuk merongrong kekuasaan negara Dengan dalih Merasa menderita Merasa pemerintah ini adalah rejim Kumpul-kumpul Menghasut kesana-sini Melakukan demonstrasi-demonstrasi Yang tiada Untuk merongrong kekuasaan negara Ini komunis Begitu Nah sekarang kita bisa melihat ya Yang imperialis Dan menjajah Itu seperti Turki Usmani Itu kan Sampai akhirnya menjajah di berbagai negara Itu tidak bagus Kalau sampai ekstrim dari kapitalisme Menjadi sebuah imperialisme Sebuah tindakan terorisme Itu juga pemaksaan Itu merupakan penjajahan kemerdekaan Untuk berbangsa dan bernegara Terutama dalam beragama Nah sekarang Tentang radikalis yang agamis ini Yang berpeluang untuk menjadi teroris Itu ternyata Dua-duanya yang buruk Baik dari kapitalisme Maupun dari sosialisme Itu Dijalani semua Di satu sisi Orang yang menjalankan Apa itu Kapitalisme Berusaha menjajah Keyakinan orang yang Beragama berbeda Dikata-katakan kafir Sirik Musrik Bid'ah Ada yang bilang Di channel ini Bani Sajen Begitu Saya gak pernah Ngeluruh ke channel-channel yang lain Untuk memberitahukan Channel yang lain itu Apa itu Kadrun Apa itu Ontak Arab Atau apa Begitu Saya tidak pernah Saya biarkan channel-channel yang lain Itu berjalan Tidak pernah Saya berkomentar Untuk mencapuri Urusan channel-channel yang lainnya Begitu Terus sekarang Terus sekarang Kalau memang Saya berprinsip Untuk Mengajak Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara ini Memperhatikan lagi Ajaran-ajaran Leluhur kita Semenjak Zaman Megalitik Sampai sekarang Ya Mudah-mudahan Juga tidak ada yang Mengganggu Orang-orang yang Berpaham Radikalis Agamis Itu tadi Begitu Saya menyatakan Menjadi berbahaya Karena Ternyata Prinsip-prinsip Untuk penjajahan Yang dilakukan Oleh Para radikalis Agamis Ini Jelas-jelas Diterapkan Dengan Memaksa-maksakan Kehendak Sampai Yang paling Buruk Itu terjadi Pada pemilihan Anies Baswedan Itu menjadi Gubernur Itu ya Saya tidak Menyatakan Untuk tidak Mendukung Pak Anies Baswedan Ketika menjabat Saya tidak Pernah mengkritisi Kinerja Gubernur Jakarta Saya menyatakan Proses pemilihan Anies Baswedan Itu benar-benar Menggunakan Politik identitas Politik tentang Pemimpin itu Bukan kerjanya Apa yang bagus Tapi tentang Agamanya apa Itu yang Dipergunakan Itu didukung Oleh 212 Pada saat itu Begitu Yang sekarang Masih Bercokol Menjadi alumni PA212 Begitu Itu yang Menurut saya Berpotensi untuk Menjadi paham Radikalis Dan agamis Dan berpotensi Menjadi teroris Dua orang wanita Yang ada di cover Dari tayangan saya Itu adalah Contoh Hasil Cuci otak Orang-orang Teroris Begitu Dan ketika Lembaga Lembaga-lembaga Teroris ini Sudah Berusaha Dikunci Benar-benar Oleh pemerintah Dibatasi Kepala-kepala Dari Lembaga-lembaga Teroris Babat Habis Gitu ya Itu Orang-orang Ini Bertindak Sendiri Maju Sendiri Karena hasil Cuci otak Cuci otak Itu ya Kebodohan-kebodohan Itu akan Merajalela Kalau terus Kemudian Kita Dicuci otak Selalu Kemerdekaan-kemedekaan Kita berpikir Cara berpikir Logis Dan rasional Itu Ketika Dicuci otak Menjadi Cara berpikir Yang Banyak Melencengnya Semuanya Selalu Diarahkan Kepada Cara Pernafsiran Yang salah Dari Ajaran-ajaran Agama Terus Kemudian Kelompok Radikalis Dan Agamis Ini Juga Menjadi Kelompok Yang Komunis Jadi Kalau Dikatakan Bahaya Laten Komunis Itu Seperti Apa Bahaya Laten Komunis Itu Sekarang Berevolusi Menjadi Bahaya Radikalis Dan Agamis Mereka Inilah Yang Merasa Sentasif Sepertanggungan Mereka Merasa Menderita Mereka Merasa Melarat Miskin Bersama-sama Banyak Fakir Dan Miskin Begitu Terus Kemudian Mereka Menganggap Pemerintah ini Adalah Rejim Kemudian Mereka Selalu Melakukan Demo-demo DO212 Dan yang lain-lain Ngajak buruh Ngajak mahasiswa Ini Tata 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 Komunis Yang dilakukan Ini Untuk Merongrong Kekuasaan Pemerintah Itu Ini Amat Sangat Berbahaya Kalau Juga Dilakukan Begitu Sudah Otaknya Tercuci Pekerjaannya Tidak Efektif Terus Kemudian Pekerjaannya Diisi Sehari-harinya Untuk Memikirkan Tentang Buruknya Kinerja Pemerintahan Dan Melakukan Demonstrasi Terus-menerus Begitu Siapapun Pemimpinnya Yang Tidak Setuju Dengan Radikalis Dan Agamis Pasti Akan Disalahkan Siapapun Pemimpinnya Yang Setuju Dengan Radikalis Dan Agamis Walaupun Korupsi Kelebihan Bayar Dan Yang lain-lain Pasti Akan Dibela-bela Ini kan Bahaya Itulah Saya katakan Bahwa Radikalis Agamis Dan Terorisme Itu Amat Membahayakan Negara Kita Itu Bahaya Latin Bahaya Utama Juga Yang Penting Agar Jangan Sampai Bangkit Dan Tumbuh Berkembang Di Negara Kita Dalam Video Ini Saya Ingin Menyampaikan Cara Memerangi Radikalisme Agama Itu Dengan Memperhatikan Kebudayaan Kita Dengan Memperhatikan Karya-karya Leluhur Kita Dan Kalau Arahnya Itu Kepada Agama Maka Kita Mengarah Kepada Spiritualitas Yang Dimiliki Oleh Para Leluhur Kita Dengan Menggunakan Spiritualitas Yang Dimiliki Oleh Para Leluhur Kita Maka Kita Akan Bisa Menjadi Lebih Cerdas Dari Anu Ya Apa Itu Para Leluhur Kita Ini Menerapannya Misalkan Saja Tentang Ngunduh Waheng Pakarti Nah Itu Kita Tidak Mengurusi Orang Lain Ketika Orang Lain Berbuat Buruk Misalnya Kita Menganggap Jokowi Itu Rejim Begitu Kita Tidak Mengurusi Tentang Jokowi Itu Rejim Karena Kita Meyakini Tentang Ngunduh Waheng Pakarti Kalau Memang Jokowi Benar Benar Rejim Maka Jokowi Yang akan Ngunduh Waheng Pakarti Akan Mendapatkan Apa Itu Karma Buruk Dari Yang Dilakukan Begitu Itu Justru Kita Berfokus Pada Diri Kita Sendiri Apakah Kita Sudah Bertindak Dengan Benar Nah Kalau Terus Kemudian Kita Ini Bertindak Seperti Teroris Yang Mengebom Bunuh Diri Bertindak Bawa Pistol Ke Istana Negara Seperti Wanita Wanita Itu Bertindak Nabrak Polisi Begitu Itu Karena Dendam Kepada Pemerintahan Nah Itu Itu Yang Justru Nanti Dipikirkan Tentang Ajaran Adat Dan Spiritual Nusantara Tentang Unduh Waheng Pakarti Tidak Akan Dapat Apa Itu Karma Yang Buruk Nantinya Itu Seperti Itu Banyak Hal Pepatah Pepatah Nusantara Sampai Kemudian Cara Merawat Untuk Mengelola Kecerdasan Dan Kesehatan Logika Serta Rasionalitas Itu Dengan Rutin Melakukan Smedi Oleh Karena Itulah Saya Rutin Mengajak Teman-teman Untuk Melakukan Smedi Secara Bersama-sama Agar Otak Ini Tidak Error Di Dalam Smedi Itu Otak Berusaha Diperbaiki Secara Regeneratif Dari Diri Sendiri Dengan Cara Mendiamkan Otak Tidak Diajak Berpikir Terus Kalau Orang-orang Berpaham Radikal Dan Agam Otaknya Diajak Berpikir Terus Sehingga Panas Error Logika Dan Rasionalitas Menjadi Rusak Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Mari Kita Bersama Bangkit Untuk Melestarikan Adat Dan Tradisi Nusantara Kita Dengungkan Untuk Banyak Melakukan Smedi Rutin Klub-klub Meditasi Misalkan Begitu Itu Banyak Di Negara-negara Barat Sekarang Mulai Disadari Demikian Pentingnya Meditasi Itu Untuk Kesehatan Psikologi Manusia Begitu Bagus Untuk Diterapkan Kalau Di Jawa Ini Di Nusantara Ini Dengan Smedi Meditasinya Tidak Ada Masalah Selain Kita Menggunakan Ajaran Psikologi Yang Berlaku Secara Universal Untuk Kesehatan Psikologi Dengan Melakukan Meditasi Kita Melaksanakan Adat Dan Tradisi Leluhur Kita Dengan Mengubah Smedi Itu Apa itu Meditasi Itu Menjadi Kegiatan Smedi Intinya Sama Untuk Menyehatkan Batin Sukma Kita Ini Tadi Demikian Penjelasan Saya Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semuanya Dan Semoga Anda Semua Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagad Selalu